Pemirsa penggunaan aplikasi Sirekap mengalami kendala login sehingga KPU Oku berkoordinasi dengan pihak pengembang terkait kesulitan tersebut. KPPS pemegang aplikasi Sirekap di Kabupaten Oku masih mengalami beberapa kendala karena gagal mendapatkan sertifikat digital yang menyebabkan gagal saat menggunakan pola, fingerprint, dan scan wajah hingga mengalami kesulitan login. Oleh karenanya, saat ini KPU Oku berkoordinasi dengan pihak pengembang terkait sertifikat digital yang gagal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, aplikasi Sirekap mobile juga dapat digunakan metode offline dengan membagikan berkas melalui bluetooth atau semacamnya. Dikatakan Supriyadi, sebanyak 10% pengguna Sirekap di Oku mengalami gangguan pada aktifasi, sedangkan 30% pemegang aplikasi Sirekap masih mengalami kendala pada login dan 40% mengalami kendala pada pengoperasian. Untuk Sirekap yang susah login, karena terjadi kendala, terjadinya gagal inisialisasi. Inisialisasi itu gagal mendapatkan sertifikat digital. Dikarenakan gagal saat menggunakan pola, ada itu pinjefren dan scan wajah. Dan saat ini, kendala itu sedang dikoordinasikan dengan pihak BSSN terkait sertifikat digital yang gagal. Alaw untuk aktifasi, saat ini sudah 90% aktifasinya. Sedangkan yang ada di login itu baru 70% per kemarin. dan untuk pengoperasionalnya sudah bisa sekitar 60% per kemarin itu. Supriyadi berharap pengguna Sirekap di Kabupaten Oku untuk tidak pasif dan banyak bertanya kepada PPK atau PPS, sehingga kesulitan dapat diselesaikan.